Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nila Alvisa dengan NPM 281-10018 Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai daya tarik interpersonal Apakah yang dimaksud dengan daya tarik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daya tarik adalah kualitas yang menyebabkan minat, keinginan, atau tarikan pada seseorang ataupun sesuatu Dalam bersosialisasi, kesan pertama yang kita berikan sangat penting untuk menjadikan daya tarik yang akan orang lain nilai terhadap diri kita Daya tarik interpersonal adalah evaluasi seseorang terhadap orang lain secara positif maupun negatif Seseorang akan mengetahui bahwa dirinya memiliki daya tarik Yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap sikap orang lain Dalam menilai dirinya dan demikian pula sebaliknya Daya tarik yang dimiliki masing-masing individu sangatlah beragam Ada daya tarik yang bersumber dari wujud atau bentuk fisiologis yang baik Seperti wajah yang cantik, tampan, gagah, dan juga kuat Ada pula daya tarik karena kemampuan intelijensi ataupun kecedasan seseorang Atau juga karena sifat-sifat menyenangkan yang dimiliki oleh seseorang Sehingga menyebabkan daya tarik bagi lingkungannya Salah satu yang menentukan ketertarikan interpersonal adalah kedekatan Orang yang mempunyai kesempatan paling sering kita lihat dan kita jumpai Sangat mungkin menjadi sahabat kita atau menjadi orang yang kita cintai Apa itu cinta? Seorang psikolog sosial, Zik Rubin, telah mengembangkan dua questionnaire Untuk mengukur perbedaan antara suka dan juga cinta Kesukaan lebih didasarkan pada afeksi dan prospek Item-item skala ini dikaitkan dengan kesepakatan tentang kualitas positif seorang teman Dan kebutuhan untuk menjadi sama dengan teman tersebut Kecintaan bersandar pada keintiman, kelekatan, dan peduli terhadap kesejahteraan pihak lain Item untuk skala ini dihubungkan dengan kesedihan karena tidak adanya seseorang yang dicintai Pemaafan terhadap kesalahan dan tingginya tingkat keterbukaan diri Dalam mendefinisikan cinta secara umum dapat dibedakan menjadi compassionate love Yang artinya keintiman dan afeksi yang dirasakan seseorang ketika ia sangat peduli terhadap orang lain Tetapi tidak mengalami gairah atau bangkitan fisiologis atau erosal saat orang tersebut hadir Lalu ada passionate love yang artinya kerinduan yang sangat kuat yang dirasakan seseorang disertai erosal Bila cinta itu terbalas maka ada rasa kepenuhan yang sangat besar Tetapi bila tak terbalas maka akan menjadi rasa sedih dan putus asa yang mendalam Selanjutnya adalah hubungan erat Hubungan yang erat diawali dengan gaya kelekatan untuk membentuk suatu hubungan In short mengidentifikasikan tipe gaya kelekatan Yang pertama secure attachment style Yaitu gaya kelekatan yang ditandai dengan rasa percaya Tidak khawatir ditinggalkan dan memandang dirinya layak dan disukai Yang kedua avoidant attachment style Yaitu gaya kelekatan yang ditandai dengan menekan atau suppression kebutuhan kelekatan Karena upaya untuk berhubungan erat telah ditolak Orang-orang dengan gaya ini sulit untuk membangun hubungan yang erat Yang terakhir ada encius attachment style Yaitu gaya kelekatan yang ditandai oleh kekhawatiran orang lain tidak akan membalas keinginan untuk berhubungan erat Dan dihasilkan oleh kecemasan yang cenderung tinggi Kemudian berakhirnya suatu hubungan Setelah memasuki hubungan yang erat Akan muncul bagaimana cara untuk bertahan dalam suatu hubungan dalam waktu yang lama Dengan berbagai faktor Konsep-konsep dasar dalam teori ini Yang pertama reverse Reverse adalah aspek positif yang akan memuaskan dalam hubungan Yang juga akan memberikan manfaat dan memperkuat suatu hubungan Yang kedua ada cost Cost adalah sisi lain dari rewards Yang berhadapan dengan kebiasaan dan karakteristik negatif pada orang lain Yang ketiga ada outcomes atau perolehan Outcomes dalam hubungan merupakan selisih antara rewards dan cost Bila rewards dikurangi cost hasilnya minus Maka hubungan cenderung berakhir Yang keempat ada comparison level atau standar pembanding Harapan individu mengenai tingkat rewards dan cost yang mereka inginkan dalam hubungan tertentu Banyak orang memiliki standar pembanding tinggi dengan banyak rewards dan sedikit cost Jika yang diterima dalam hubungan tidak sesuai standar Maka individu akan kecewa dan memilih untuk mengakhiri suatu hubungan Seiring berkembangnya teknologi yang mengikuti zaman Berkembang juga pola fikir manusia mengenai daya tarik Jika pada pembahasan awal Dikatakan bahwa kita cenderung akan menyukai dan memilih hubungan lebih lanjut Dengan orang yang sering kita lihat atau temui Namun dengan berkembangnya teknologi Dan banyaknya media yang dapat digunakan sebagai sarana mengenai seseorang Kita dapat merasa nyaman meskipun belum melihat orang tersebut secara langsung